Hai setelah kawat kita tekuk seperti ini posisinya jangan lakuknya pun disini seperti ini saya tadi tekukin seperti ini dan ini bagian pertamanya kita harus tekuk seperti ini tang bagian sini yang besar di atas kita bantu dorong sedikit nanti dia akan menjadi seperti ini bagian pertama lalu selanjutnya saya pakai beberapa pin buat menahan saya taruh disini satu disini satu karena yang saya pakai lubang ini dan lubang yang sini disini dan sini dan disini saya kasih satu disini saya kasih satu supaya posisi kalau tidak lari ini sudah terpasang jadi saya harus tekuk yang bagian sini dulu seperti ini saya melakuknya jika kawat terpanjang selanjutnya saya akan memotong lalu saya akan lengkuk bagian sebelah saya lalu saya akan menekuknya membuat luknya seperti ini mencetanya asal aja supaya posisi kawat tidak lari jauh ini akan menjadi seperti ini lalu sebelahnya karena ini sangat kecil karena ini sangat kecil dengan lubang tiga milik satu dua tiga lubang terima kasih terima kasih terima kasih